Intro Ayahku bukan pembohong Chapter 3 Klub Renang 4 jam kemudian esok harinya Bergegas dam, kau sudah terlambat? Sambil mengomel, ibu memasukkan celana dan kacamata renang ke dalam kantong plastik Mencari sepatu sekaligus meneriakiku yang masih berkutat memasang seragam sekolah Bukannya sudah ibu bilang, kau tidak usah menonton pertandingan semalam Nanti-nanti bukan keadaan siaran ulangnya Kepala ibu menyembul dari balik pintu kamar Melotot, tidak sabar melihatku Aku tidak menjawab, bergegas memasukkan kancing terakhir Menyambar topi dan dasi, mengambil tas dari ibu Memakai sepatu seadanya tanpa kaos kaki Bisa aku pakai lengkap kalau sudah di sekolah Mengeluarkan sepeda, lantas berteriak pamit Kau belum menyisir rambut dam, ibu berteriak Sepedaku sudah meluncur Ayah yang sedang menyeram halaman tertawa kecil melihatku Dalam sekejap saat udara pagi menerpa wajah Rasakan tuku hilang Apa yang dini hari tadi ayah bilang? Sang kapten pernah menjadi tukang antar sup jamur dengan sepeda? Itu kabar hebat Sama denganku yang setiap hari harus mengayuh sepeda ke sekolah Aku tidak akan mengeluh lagi Peduli amat jika suatu saat jarjir diantar dengan helikopter sekalipun Peduli amat jika hanya aku yang memakai sepeda besar tua yang tidak proporsional dengan tubuh kecilku Tilpan angin pagi membuat rambutku mengering Dengan cepat helai ikalnya merebut mengembang Apalagi tanpa disisir Aku menyeringat sekali lagi Aku juga tidak akan mengeluh soal panggilan segeriting, pengecut Itu tidak penting Bukankah sang kapten waktu kecil juga dipanggil seperti itu Itu justru panggilan hebat Aku mengayuh sepeda lebih kencang Matahari sudah tinggi Aku terlambat setengah jam Ibu guru menyuruhku berdiri di pojok kelas Teman-temanku tertawa, mengolok-olok Aku hanya menyeringai Aku punya energi bahagia tidak terbilang pagi ini Tidak akan habis solo sepanjang hari diolok-olok atau dihukum Kaki kau penggal dan Tani satu-satunya anak perempuan di kelas memanggil namaku Mendekati mejaku saat bel istirahat berbunyi Payah, seharusnya dia bisa menjatuhkan tiga gol kalau tidak dicurangi Sebelum aku menjawab pertanyaan Tani Suara serak Jarjit sudah terdengar dekat kami Tim lawan jahat, menebas kaki sembarangan Dasar pecundang Benar itu, benar Kamera-kamera Jarjit mengiakan tidak mau kalah Kau semalam menonton tidak pengecut Jarjit menoleh kepadaku Atau jangan-jangan di rumah kau tidak ada televisi Kerumunan itu tertawa Aku hendak membalas kalimat Jarjit Tetapi Tani sudah menarik tanganku mengajak menjauh Sang kapten memang jago sekali menyudul bola Dua gol dari sundulan Dia memang tinggi Aku sampai harus mendongak saat minta tanda tangannya dulu Yah, tanda tangan di bola itu yang ku minta langsung darinya Tau kan? Suara Jarjit terdengar di langit-langit kelas Berapa tingginya sang kapten, kawan? Salah satu bergundal Jarjit bertanya Paling tidak dua meter Jarjit menjawab mantap Seperti baru tadi pagi saja Ia mengukur tinggi badan bersama-sama sang kapten di poliklinik Nasar sombong Tani bersunggut-sunggut di sebelahku Aku berani bertaruh Dia paling juga tidak menonton Hanya melihat beritanya tadi pagi Sekarang berlagak paling tahu Mentang-mentang punya bola sialan itu Bukan berarti dia paling tahu soal sang kapten Aku menyeringai Menatap wajah bundar Tani yang diterpacah Lapangan sekolah ramai oleh anak-anak yang bermain bola kasti Tertawa, saling kejar, dan mengincar Bunga pugenfil tampak mekar di pagar Berbaris, merah, putih, kuning, warna-warni indah Kalau kau pastilah menonton Tani nyengir lebar, menyikut lenganku Buktinya kau sampai kesiangan Dan terlambat sekolah, dam Lihat, mata kau masih ada beleknya Aku tertawa Terlepas dari Tani tidak pernah memanggilku si keriting pengecut Dalam banyak hal aku suka Tani Pertandingannya seru kan? Tani bertanya dengan tahu Aku menganggu Rambut ikal di kepalaku bergerak-gerak tidak teratur Pulang sekolah Dengan menumpang angkutan umum Ayah menjemputku Ia langsung mengantarkanku ke klub perenang kota kami Apakah sang kapten tinggi ya? Aku memegang lengan ayah Ayah menggeleng Pendek ya? Ayah menggeleng lagi Tingginya berapa senti ya? Rata-rata kebanyakan Ayah menjawab singkat Memperhatikan jalan yang ramai melalui jendela angkutan Apakah ayah dulu pernah ke rumah sang kapten? Ayah menganggu Ceritakan ya, ceritakan Ayah menggeleng lebih tegas Aku mendesah kecewa Menggoyang lengan ayah Kau tidak mau rahasia besar kita diketahui orang lain kan? Ayah berbisik menenangkanku Melirik depan, samping kiri, kanan yang dipenuhi penumpang Nantilah, kalau waktunya pas Akan ayah lanjutkan cerita itu Janji? Aku menesah Ayah tertawa kecil Menganggu Angkutan umum yang kami tumpangi berhenti untuk kesekian kali Grimis membasuh kota Jalanan ramai oleh orang-orang yang berebut menuju tujuan sebelum hujan membesar Kau siap dam? Ayah melihat pangkuanku Kantong plastik berisi celana dan kacamata renang yang disiapkan ibu tadi pagi Aku menganggu Dua hari lalu catatan waktuku sudah di bawah 1 menit 15 detik Itu syarat utama lolos menjadi anggota klub renang Aku jauh lebih dari siap dibandingkan tes seminggu lalu atau dua minggu lalu Setelah dua kali gagal berturut-turut, ini tes ketiga bagiku dan menjadi kesempatan terakhir Sebelum seleksi tahun ini ditutup Kolam renang kota ramai oleh anak-anak Beberapa diantaranya teman sekolahku Orang tua dan penonton lainnya duduk di ribun mengembangkan payung besar warna watni Kami berganti pakaian Grimis mulai menderas Pelati renang dibantu dua anak yang sudah menjadi anggota klub keluar dengan daftar nama Menyuruh kami berbaris menunggu giliran Aku sedikit menggigil Kedinginan menunggu seleksi dimulai Angin kencang membuat bendera di atas menara pengawas kolam berkelepak Sialnya aku malah menguap Kurang tidur semalam mulai terlihat akibatnya Pelati memberikan instruksi dengan pengeras suara Ia menjelaskan nama besar dan prestasi gemilang klub renang 10 tahun terakhir Dan kamilah yang akan meneruskan catatan emas itu Tentunya jika kami terlebih dulu berhasil lolos tes sore ini Aku tidak terlalu mendengarkan Mataku sudah menyipit saat menyadari salah satu anak yang membantu pelatih adalah Jarjit Bergaya sekali yang memeriksa barisan Dengan tongkat pendek di tangan sudah seperti perenang paling top Sepertinya kau tidak akan lolos lagi pengecut Jarjit menjangit lebar saat melihatku Akhirnya aku diam tidak menjawab Kau terlalu pendek untuk menjadi perenang Dan rambut kau astaga Jarjit terbakar melihatku Kau harus hati-hati Jangan-jangan kalau kolam ini ada ikannya Mereka menyangka itu sarangnya Aku tidak mendorong dada Jarjit yang sengaja menusuk-nusukkan tongkat ke dadaku Angin kencang aku menelan ludah Mendonga menata bendera yang berpunyi kelepak-lepak Bukankah ayah bercerita bahwa suku penguasa angin bisa bersabar Walau seratus tahun dizalimi musuh-musuh mereka Suku itu paham Terkadang cara membalas dendam terbaik justru dengan tidak membalas Atau kau perlu disiapkan tim penyelamat? Aku khawatir rambut kau ini terlalu berat dan membuat kau tenggelam Jarjit masih terus sibuk mengganggu kau Sengaja membuatku jengkel Aku hanya menyengir tipis menatap Jarjit Aku tidak akan tergoda menangkapinya Kenapa kau pendiam sekali pengecut? Takut nama kau dicoret? Hah? Dan celana renang kau ini? Tidak bisakah ibu kau mencari model dan warna yang lebih baik? Norak Jarjit menjelilingnya buruk Wajahku kali ini memerah Bukan karena dadaku sakit ditusuk tongkatnya Tapi marah karena ia membawa-bawa ibu dalam olok-olokannya Untunglah pelatih renang memanggil Jarjit sebelum tanganku terangkat Gangguannya terhenti Wajah Jarjit yang justru sekarang berubah menggelembung jengkel Aku mengusap wajahku yang basah oleh air hujan Itulah kenapa aku selama ini senang dengan cerita-cerita ayah Lihatlah Jarjit bukan jengkel karena dipanggil pelatih Ia jelas-jelas jengkel karena gagal membuatku jengkel Padahal ia yang menzalimi Aku menatap lagi kelepak bendera dengan napas lega Membiarkan rintik air menerpa Menurut cerita ayah Ia bahkan pernah terbang di atas layang-layang raksasa Bersama salah satu penguasa angin Mengelilingi padang pengembalaan luas milik mereka Aku tidak akan pernah lupa cerita hebat itu Pelatih memulai tes seleksi Namaku diurutan ke-20 Itu berarti bersama tujuh anak lain Aku berada di gelombang ketiga tes renang jarak 100 meter Aku melemaskan tangan dan kaki Melirik tribun ayah yang duduk di bawah payung besar berwarna kuning Mengacungkan tangannya Aku tertawa Pelatih menyuruh kami bersiap mengambil ancang-ancang Pelatih meniup fluid kencang Aku gesit meluncur ke dalam air Rasa dingin langsung menyergap Cipratan air di mana-mana Hujan semakin deras Gerakan badanku terasa lebih berat Apakah startku terlambat? Apakah anak di sebelahku sudah melesat 1 meter lebih cepat? Aku memutuskan berhenti berpikir Saatnya mengayuh kaki dan tangan secepat mungkin Aku tersengal 35 detik aku tiba di ujung kolam Dengan gerakan yang sudah ku hafal mati Aku cepat membalik badan 180 derajat Mengentakkan kaki ke dinding kolam Meluncur kembali mengayuh kaki dan tangan Ayah berdiri dengan payungnya saat aku menyentuh tempat start Aku tersengal Berusaha melihat ke jalur kiri kanan Tertawa lebar dan menempuh permukaan air Aku berhasil menyelesaikan tes lebih cepat dibanding tujuh anak lain Limit waktu itu pasti terlewati Boleh jadi rekor tercepat klub Aku terlanjur berpikir jumawa Aku berlari-lari mengambil handuk berteduhuh di bawah kanopi kolam Lalu mengeringkan badan Hanya tersisa 3 gelombang tes lagi Masing-masing 8 anak Setengah jam berlalu Pelatih menyuruh kami berbaris lagi di kolam renang Aku menelan ludah tidak mengerti Anak-anak yang lain juga saling tatap Bukankah sudah selesai? Tinggal ditempel saja catatan waktu kami 8 peserta dengan hasil terbaik lolos Kenapa kami disuruh berbaris kembali? Sebulan terakhir Dua kali seleksi kami mendapatkan 16 anak berbakat Pelatih meraih pengeras suara Berusaha mengalahkan berisi hujan Tetapi lihat Hari ini hanya tersisa separuhnya Sisanya tidak berhasil memenuhi standar klub renang kebanggaan kota kita Tersingkir bahkan sebelum mengikuti lomba renang satupun Semua orang mulai lupa Piala-piala yang berada di lemari besar klub Tidak sekadar didapatkan dari kecepatan Tetapi juga daya tahan dan semangat juang Mulai hari ini klub memutuskan untuk menambah satu kriteria tes lagi Hanya anak-anak yang tidak kenal menyerah Terus berjuang Hingga titik akhir lah yang berhak menggunakan jaket kebanggaan klub Maka kita akan memulai seleksi kedua Daya tahan Aku mengusap air di wajah Hujan semakin deras Beberapa penonton menyingkir ke ruangan tertutup Menonton dari balik jendela kaca Apapun bentuk tes kedua ini Seperti yang menjadi kabar buruk Aku tidak sempat menyiapkan diri Hanya delapan anak yang ikut tes daya tahan Aku berada di jalur ke enam Pelatih meneriaki kami dari tepi kolam Menyuruh kami bersiap-siap Mataku mendongak ke arah tribun Bersama sebelintir penonton Ayah masih bertahan duduk di sana Pelatih menium fluid Aku bergegas meloncat ke dalam dinginnya air Tidak ada alat menghitung waktu Tes ini sederhana Kami hanya diminta berenang selama mungkin Berikan yang terbaik Jika kalian bisa berenang hingga hujan reda Matahari tenggelam Bulan muncul Terus lakukan Kayu hingga kaki dan tangan kalian Tidak bisa digerakkan Hanya empat peserta terakhir Yang berhasil bertahan di kolam Yang berhak menjadi anggota klub Pelatih berseru galak Bergeming dari pinggir kolam Tangan dan kakiku terus mengayuh Setengah jam berlalu Satu anak sudah berhenti di ujung kolam Tersengal Menyerah Aku mengertakan gigi Aku bisa bertahan lebih lama dari itu 15 menit kemudian Dua anak menyusul menyerah Berenang gontai ke tepi kolam Dengan sisa-sisa tenaga Ayolah Aku mucuk seluruh tubuhku Tinggal satu pesaing lagi Bertahan Sebentar saja Dan semua akan berhasil Aku melirik ayah Yang sudah berdiri di tribun Bendera sudah berhenti berkelepak Air hujan mengalahkan angin Butiran hujan Seperti senapan mesin Mendembaki dari langit Aku menggigit bibir Berusaha menebalkan niat Aku tidak akan menyerah semudah itu Pengaruh kurang tidur semalam Semakin mengaruhi staminaku Tubuhku lemas Tangan dan kakiku semakin berat digerakkan Ayolah Aku mendesis Bukankah ayah tadi malam bilang Sang kapten tidak pernah menyerah Semangatnya tidak pernah patah Meskipun kakinya patah Ditebas back lawan Karena itulah El Kapitanus jati Aku membayangkan wajah Sang kapten lekat-lekat Mengingat semua pertandingannya Sang kapten yang terus berlari Mengejar bola Bertarung satu lawan Dengan back lawan Mengecoh keeper Gaya selebrasi yang dia lakukan Dan potongan gambar itu terhenti Kakiku tidak kuasa lagi mengayuh Tanganku mendadak seperti kaku Tidak bisa diperintah Gerakanku terhenti persis di tengah kolam Tubuhku mengapung Tersedak berusaha menggapai-gapai udara Sebelum tenggelam Pelatih tanpa menunggu sedetik pun Sudah meloncat ke dalam kolam Ayah melemparkan payungnya Berlari menuruni tribun Kali ini cerita-cerita itu Tidak bisa menolongku Wajah yang pertama kali kulihat Saat membuka mata Adalah wajah itu Wanita tercantik di dunia Senyum wanita itu mengembang Ada denting air di pelopuk mata Ia menciumi keningku Dengan lembut Berbisik pelan Dam Ini ibu sayang Ibu Aku mengangguk lemah Berusaha melihat sekitar Berpikir di mana aku sekarang Ayah mendekat Tertawa kecil Menempuk-nempuk bahuku Kau sudah siuman Dam Jagoan ayah sudah siuman Pelatih berhasil menangkapku Sebelum aku minum air kolam Lebih banyak Memberikan pertolongan pertama Ayah bergegas Memanggil petugas kesehatan Aku dibawa pulang Tergolek lemah Diranjang Tidak sadarkan diri Aku ditunggu ibu Sejak 6 jam lalu Sepertinya sudah Malam Aku melihat jam dinding Sudah pukul 9 Tes renangnya bagaimana? Aku bertanya lemah Kau masih bisa ikut seleksi Tahun depan? Astaga Tidak bisakah kita lupakan Sebentar tes itu? Ibu yang menyikap pipinya Menyela kalimat ayah Bagi ibu Meskipun kau tidak jadi Anggota klub olahraga manapun Kau tetap anak paling hebat Di seluruh kota Ayah menyeringai Di belakang punggung ibu Memasang wajah aneh Dan tanda tanduk Di kepala dengan tangan Aku tidak tertawa Tapi tawaku menjadi batu kecil Itu kode kami Setiap kali ibu meneriakiku Ibu meraih gelas Di meja Menyuruhku minum Kau harus banyak istirahat Dam Agar lekas pulih Ibu menoleh ke arah ayah Yang masih memasang tanda Lalu melotot Dan kau malam ini Tidak ada cerita-cerita itu lagi Libur Dam harus tidur lebih cepat Ayah menyeringai Buru-buru menganggung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.